Halo guys, ketemu lagi sama gue Ivan dan selamat datang ke Vans Room Channel dan bagi kalian yang baru saja join selamat datang di Vans Room Channel channel yang berisi tentang informasi dan juga update seputar tim park, hubung binatang dan juga water park dan juga tempat-tempat yang banyak wahana lainnya hari ini gue akan memberikan sedikit informasi dan juga update terbaru mengenai salah satu tim park yang mungkin-mungkin ya diminatif oleh banyak turis dan berada di negara Sakura, yaitu di Jepang dan apalagi kalau bukan Tokyo Disney Resort jadi gue akan memberikan sedikit informasi dan juga update terbaru mengenai Tokyo Disney dan juga Tokyo Disney PC pastinya ya, yang sudah buka kemarin pada tanggal bukan buka sih, maksudnya re-open ya jadi bukan kembali pada tanggal 2 tahun tempat yang diadik bis, Taman 2 Juli 2020, itu Tokyo Disney sudah buka lagi tapi sebelum itu, saya sorry dulu umit Taman bulu, kalau footage-footage yang akan gue bagikan nanti bukanlah footage terbaru tapi footage selama jadinya ya, mohon dimaafkan ya karena gue juga belum ada rencana untuk pergi ke sana karena rencana gue ke sana adalah tahun depan itu pun kalau jadi ya karena kan, ya kalian tahu sendiri wabah pandemi COVID ini kan lagi mengganas ya bukannya menurun, tapi mengganas pastikan kalian like dan share video ini jika kalian suka dan jika kalian bisa melakukan informasi bermanfaat buat kalian teman depan yang nanti dan juga please subscribe my channel jadi channel gue ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang memang tepat buat kalian jika kalian pengen travel ikuti park di negara manapun oke, jadi kita akan langsung ke topik pasang kita hari ini info terbaru mengenai Tokyo Disneyland pada saat pandemi COVID-19 ini ngomong gue ngaco ya oke, dan gue mau mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Jon ya, temen gue dari Fan Japan Indonesia yang sekarang juga mengurus channel namanya Japan Culture gue mau mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan informasi yang bermanfaat buat gue jadi gue bisa bikin vlog untuk Tokyo Disneyland dan yang pasti orangnya keren banget thank you banget Pak Jon dan juga bagi kalian yang ingin bergabung dengan Japan Culture bisa langsung ke channel Youtubenya dan bergabung dengan kita dan kita bisa dapat informasi mengenai wisata ke Jepang jadi berbagai macam tempat di Jepang akan dijelaskan di Japan Culture nah itu linknya ada di deskripsi di bawah jadi kalian bisa langsung ke linknya oke, dan gue akan memulai tentang info pertama dari Tokyo Disneyland oke guys jadi banyak banget temen-temen gue yang menanyakan ke gue apakah Jepang sudah bisa menerima turis Indonesia lagi apa belum? well, untuk jawabannya saat ini adalah belum bahkan untuk tahun depan pun juga belum ada pengumuman pengumuman ya maksud gue ya sorry ini udah gue kepleset belum ada pengumuman lebih lanjut mengenai apakah turis Indonesia bisa masuk ke Jepang apa belum itu belum ada pengumuman yang sama sekali tapi yang bisa gue kasih adalah info terbaru mengenai Tokyo Disneyland nah, Tokyo Disneyland ini sudah reopen pada tanggal 2 Juli 2020 kemarin di hari topis kemarin tapi dengan berbagai macam peraturan yang baru ya jadi ada kayak semacam Covid protoko ya jadi ada protoko kesehatan jika kalian mau mengunjungi Tokyo Disneyland mungkin pada saat ini ataupun mungkin orang-orang Indonesia yang ada di sana pengen ke Tokyo Disneyland itu ada protoko barunya dan juga gue mau memberikan informasi ini buat kalian yang mau ke sana mungkin pada tahun depan atau mungkin pada ya setelah era Covid pandemik ini berakhirlah oke, jadi info pertama mengenai Tokyo Disneyland Tokyo Disneyland ini sudah tutup selama 123 hari semenjak wabah Covid yang sudah menyebar luas ya di Jepang ya dan informasi pertama yang ingin gue sampaikan adalah pertama adalah tiket ya betul tentang tiket jadi tiket untuk saat ini hanya bisa dibeli melalui online atau sebentar gue baca dulu hehehe hafal soalnya tiket ini hanya bisa dibeli online atau reservasi melalui internet jadi tidak ada lagi tuh yang kalian beli eee tiket melalui apa langsung di counternya itu tidak ada jadi semuanya harus reservasi dulu dan juga beli online dulu yeay oke, turun, turun, turun oke, jadi seperti yang gue jelaskan tadi di awal bahwa sekarang tiket Disneyland maupun Disney Sea itu sudah tidak lagi beli langsung di counternya itu tidak bisa jadi jadi kalian harus langsung reserve dulu melalui online ya jadi bisa beli di e-commerce lainnya atau online shop atau mungkin beli di langsung di websitenya Tokyo Disney Resort itu juga bisa jadi untuk menghindari sentuhan-sentuhan terhadap barang-barang atau objek-objek yang berpotensi adanya virus covid ya jadi kalian bisa terhindar dari virus-virus covid ini dan lagian kalau misalkan kalian reserve tiketnya melalui online itu kalian juga bisa langsung ngantri ke depan pintu masuk jadi tidak perlu ngantri lagi di counternya jadi kalian ya sudah leluasa sudah aman gitu kan untuk bisa langsung masuk ke Tokyo Disneyland atau Tokyo Disney Sea oke jadi info masih kedua info masih kedua mengenai adalah pengunjung jumlah pengunjung ya catat jadi pengunjung jumlah pengunjung ini dibatasi sampai maksimal separuh dari standar kuota untuk menghindari penggunaan jadi yah sayang sekali ya jadi Tokyo Disneyland ini jumlah pengunjungnya dibatasin sekarang ya jadi kayak shopping-shopping mall yang ada di Jakarta ya itu juga dibatasin ya sebanyak 50% oke guys jadi karena jumlah pengunjungnya dibatasi sebanyak 50% jadinya ya menurut gua reservasi tiket online itu sangat penting ya jadinya kalau kalian udah reserve tiket online lebih dulu jadinya kalian gak perlu kena kayak pemeriksaan atau kena kayak misalnya di blog ya kalau misalkan jumlah pengunjungnya udah melebihi batas jadinya kalau kalian punya tiket online itu mungkin udah aman pastinya ya dan udah bisa langsung masuk ke Tokyo Disneyland atau mungkin juga Tokyo DisneySea pas 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 oke jadi kita berlanjut ke poin yang ketiga yaitu mengenai suhu tubuh oke jadi sama kayak di Indonesia lah ya nah kalau di Indonesia itu shopping-shopping mall kan juga kalau kita mau masuk itu juga di cek suhu tubuhnya ya nah sama dengan Tokyo Disneyland dan juga Tokyo DisneySea itu juga di ukur suhu tubuhnya jadi kalau misalkan suhu tubuhnya mencapai 35 eh maksud gua 37,5 derajat celsius kalian langsung di refuse di reject atau di tolak ya can you say hi? thank you oke jadi mengenai suhu tubuh jadi semua pengunjungnya akan datang ke Tokyo Disney Resort baik itu Disneyland maupun DisneySea akan di cek dulu suhu tubuhnya jadi saran gua ya kalian jaga-jaga kesehatan aja biar suhu tubuh kalian normal dan tidak tinggi ya jadi nggak suhu tubuh kalian bisa tidak melebihi batas normal jadi kalian bisa masuk ke Tokyo Disneyland dan bisa menikmati dan enjoy semuanya oke poin yang keempat poin yang keempat ini adalah mengenai hand sanitizer ya betul hand sanitizer saran gua pastikan kalian membawa hand sanitizer kalian sendiri ya walaupun memang di setiap sudut di Tokyo Disneyland sekarang juga disediakan tempat cuci tangan atau mungkin hand sanitizer itu sudah disediakan juga ya tapi lebih baik kalian bawa sendiri nah untuk mengenai hand sanitizer itu akan lebih baik jika kalian bawa sendiri ya takut-takutnya kalau misalkan pada saat kalian antri panjang di suatu wahana terus eh kalian nggak bawa hand sanitizer ya malu dong minta orang minta sama orang Jepang atau minta sama orang asing kan agak-agak malu ya jadi lebih baik kalian bawa hand sanitizer sendiri walaupun memang di setiap sudut sekarang disediakan hand sanitizer tapi lebih baik kalian bawa sendiri poin yang kelima ini poin kelima bukan? iya 5 poin kelima ya? iya oke jadi poin kelima asal gue kasih tau ini gue bacain aja deh jadi semua tempat duduk di dalam atraksi dibuat dengan selang-seling kosong satu baris oke guys jadi untuk social distancing ini tidak hanya berlaku pada saat kalian antri wahana atau mungkin di restoran atau mungkin di spot-spot lain di dalam Tokyo Disneyland atau Tokyo Disney Sea ya jadi social distancing ini berlaku juga untuk hampir seluruh wahana yang ada di Disney Resort jadi kalau misalkan kalian naik roller coaster nih jadi kereta satu itu ada orang ya kereta kedua itu kosong kereta ketiga ada orang kereta keempat kosong dan seterusnya sampai barisan kereta yang paling terakhir memang itu diberlakukan untuk upaya untuk menghindari Covid-19 ya biar gak gak menyebar luas gitu oke jadi poin yang terakhir adalah poin tenang atraksi yang beroperasi mencampur 80% nah jadi tidak semua wahana itu buka jadi kayak macam mungkin kayak atraksi show-show gitu itu gak ada ya untuk kesayangnya tidak ada ya gue gak tau kalau show Bumbang Amin itu itu ada apa enggak terutama juga acara utama yang di di Disney sih itu kan ada acara utama di apa di tengah danaunya ya di tengah danaunya itu ada kayak semacam show namanya Fantastic Week dan gue gak tau itu ada apa enggak pada saat pandemi Covid-19 ini gue gak tau oke jadi untuk poin yang keenam gue akan kasih tau seperti yang tadi gue bilang bahwa wahana di Tokyo Disney Resort hanya buka 80% sisanya seperti kayak restoran itu buka sekitar 70% aja yang buka sisanya itu tutup sedangkan untuk toko-toko souvenirnya itu hanya 40% yang buka jadi sisanya 60% itu tutup ya jadi tidak semua spot-spot toko souvenir itu buka semua jadi ini wah ini perbandingannya sangat signifikan sekali ya pada saat gue dateng ke Tokyo Disney Resort itu 2 tahun lalu oke jadi bagi kalian yang ingin dine-in di restoran restoran Tokyo Disneyland jadi sekarang cara memesan menunya itu berbeda ya jadi mereka nggak lagi pakai buku menu yang di print jadi kita baca gitu itu nggak lagi dipakai kita sekarang pakainya kayak semacam QR Code nah pastikan kalian download aplikasi QR Code Scanner setelah itu kalian scan QR Code nya nanti kalian akan dihubungkan langsung ke link menu yang ada di restoran di Tokyo Disneyland jadi kalian langsung langsung pilih makanan yang kalian pengen pesan itu langsung di linknya wow so big so beautiful nah kita bisa lihat itu dari atas seperti itu so oke itu guys tadi informasi dan update terbaru mengenai Tokyo Disney Resort yang termasuk di dalamnya adalah Tokyo Disneyland dan juga Tokyo DisneySea yang sudah reopen sejak tanggal 2 Juli 2020 dan semoga saja informasi ini bermanfaat buat kalian dan juga jika kalian ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar dan juga jika kalian ada komentar lain atau saran dan juga kritik juga silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah untuk para fans Disney hello there mari kita berteman dan kita discuss bareng tentang Disneyland Team Park dan pastinya tentang hal-hal atau film-film yang berhubungan dengan Disney atau event ayo kita sama-sama rame-rame kita bangun channel ini menjadi lebih berkembang dan juga para fans Disney Park gue tunggu kedatangan kalian dan juga gue tunggu komentar-komentar dari kalian dan semoga saja informasi ini bermanfaat buat kalian semua so udah malem sudah maklumnya cabut I'm Ivan I'm signing off now and I'll see you later in the next video ciao guys